Kita itu tidak mau yang katakan yang biasa-biasa Jadi kalau kita punya bukti itu betul-betul bukti yang memang fakta hukum Yang bisa diterima oleh semua pihak terutama hakim Jadi di tiga tempat tersebut saya yakin tim hukum nasional akan berjuang Untuk memberikan fakta-fakta yang menunjukkan kecurangan dalam rangka TSM tersebut Saya yakin perjuangan ini belum berakhir Militansi bapak ibu semua tetap diperlukan Saya yakin dengan usaha yang tulus, hati yang bersih InsyaAllah usaha kita akan diberkai oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ya sekalian Jumpa lagi kita di channel yang keren Kerencada Kerencada Ya sama ada sekalian Saya bersama Kapten Timnas Muhammad Syaugi Habib Muhammad Syaugi ala Idrus Itu lengkapnya ya Sudah lama saya mau interview sama Kapten Syaugi Tapi kesibukannya luar biasa ya Ditolak-tolak terus saya ya kan Paling bisa nih Sudahlah saya tolong aja di salah satu markas pemenangan Anies Muhaimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi walaupun pangkat Kapten Turun Dari Marsikal Madia Madia ya Madia ini Kapten-Kapten Timnas Oh Kapten Timnas Pak Kapten ya Bro Kapten Bro Kapten aja Bro 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 Tentu orang akan bertanya ya Apa yang akan dilakukan oleh Timnas Amin ke depan Dan ini juga tentu memberikan penguatan kepada Para pendukung dan juga memberikan kepastian Kira-kira langkah-langkah ke depan itu Memunculkan turbulensi politik atau tidak dan lain sebagainya Silahkan Ya terima kasih Bung Revli Sahabat saya yang sudah cukup lama saya kenal nih Memang siang hari ini saya ditodong Tiba-tiba ketemu di tempat ini Tapi Alhamdulillah Jadi ke depan bagaimana dari Timnas Amin ini menurut Timnas ya Jadi kalau kita lihat setelah 14 Februari yang lalu Sekarang ini adalah fasenya penghitungan Ya kita tahu sendiri ada si rekap yang bermasalah tersebut Ya apalagi sekarang sudah di take down kalau tidak salah Kemudian sebelumnya juga ada quick count Dan manual count Manual pun ada di beberapa tempat dihentikan Jadi Timnas Amin saat ini adalah tentunya dalam rangka Mengumpulkan bukti-bukti kecurangan yang kita semua pada tahu Mudah-mudahan kecurangan-kecurangan tersebut Kita bisa kumpulkan karena kita sudah berkomunikasi dengan seluruh pejuang perubahan Yang mendukung pasangan 01 dimanapun beliau-beliau itu berada di TPS Sudah mengirimkan info-info yang bisa dijadikan fakta hukum Harapannya dengan pengumpulan bukti-bukti tersebut Bisa yang nantinya menuju kepada TSM tersebut Dan ini saya yakin dengan bukti-bukti yang insya Allah sudah terkumpul Di tim nasional, tim hukum nasional kita Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah siap Begitu Bung Refli Oke bro Kapten Ada beberapa hal yang kemudian menjadi wacana Saya mencatat paling tidak 4 hal yang penting Pertama adalah konon ada wacana untuk mendorong hak angket DPR Terhadap kecurangan pemilu Yang kedua meminta audit forensik terhadap IT KPU Dan berangkali bukan hanya si rekap Tapi juga IT manual itu Kan kita tidak tahu juga jaminannya Bahwa yang ditulis itu sama dengan yang masuk elektroniknya Yang ketiga adalah Ada kemungkinan juga memperkarakan TSM di bawah selu Badan pengawas pemilu karena pelanggaran administratif TSM itu adalah wilayah bawah selu Kemudian yang keempat gelas Mungkin but not please adalah Kemungkinan skenario ke Mau tidak mau ke mahkamah konstitusi terlepas Banyak orang yang skeptis Terhadap 4 hal itu bisa di elaborasi satu-satu Kapten silahkan Terima kasih Bung Refli Yang pertama tadi kalau tidak salah Ada nuansa tentang hak angket Itu yang saya dengar khususnya itu adalah dari pasangan 03 Dan itu menurut saya adalah hak politik Partai-partai politik ya Partai politik khususnya pengusung 03 Ataupun mungkin juga 01 Kalau kemarin Pak Anies dan Pak Mohaimin pada waktu Doar stop di tim hukum nasional Mengatakan apabila itu dimulai Dari fraksi terbesar kita PDIP ya Pasti kita tiga pengusung partai kita ini akan ikut Jadi itu adalah di bidang parlemen Atau bidang partai politik bukan dari tim nas Kemudian yang kedua tadi tentang apa tadi Soal audit forensik Audit forensik ya Kita memang melihat banyak permasalahan-permasalahan yang ada di IT tersebut Apakah itu saya rekap ataupun IT yang manual tersebut Ini membuktikan bahwa masyarakat tidak bisa melihat dengan jelas Dengan benar seperti itu Sehingga ada kemungkinan Walaupun saya ada dengar kalau tidak salah di media mana begitu Sudah dijawab oleh KPU bahwa itu tidak perlu atau tidak bisa begitu Saya pikir masyarakat atau kita juga sudah mengajukan Khususnya tim hukum nasional tersebut Kepada KPU untuk melakukan audit forensik Kepada bawah selu juga Jadi kita ini sebetulnya dari tim nas amin Khususnya tim hukum nasional Sudah berkali-kali Mengajukan surat-surat pengaduan tentang kecurangan kepada bawah selu Mudah-mudahan bawah selu bisa menjawab persoalan-persoalan tersebut Sehingga kita menjadi clear Apa yang menjadi gugatan kita di bawah selu Yang ketiga tadi? Yang ketiga soal bawah selu Pelanggaran administratif TSM Ya pelanggaran administratif TSM itu memang diajukan kepada bawah selu Walaupun di bawah selu setahu saya tidak ada pengadilan Tetapi bawah selu bisa memutuskan Tapi sejauh ini belum ada Kutusan dari surat-surat yang sudah disampaikan kepada bawah selu tersebut Belum ada jawaban sampai saat ini Kepada tim hukum nasional amin Kalau tidak salah itu berlaku 14 hari Kalau tidak salah sejak surat itu dikirimkan Saya klarifikasi Pak Kapten Kalau kita mau mengajukan yang namanya permohonan pelanggaran administratif itu Memang bisa dilakukan oleh paslon sendiri Bisa oleh pemilih dan kemudian bisa oleh pemantau Nah pertanyaan saya adalah apakah paslon akan mengajukan option itu Karena memang harus berbentuk berkas yang memang benar-benar diajukan dalam hal pelanggaran TSM Untuk dilakukan adjudikasi Jadi bukan sekedar laporan tapi betul-betul permohonan atau bahasa umumnya gugatan Jadi kalau dari tim hukum nasional Pasangan 01 Saya pikir rencana itu ada Dan sekarang dalam rangka pengumpulan Tadi saya sudah sampaikan Pengumpulan bukti-bukti yang menuju ke TSM tersebut Jadi apabila bukti itu sudah lengkap Dan kita yakini itu benar Baru itu akan diserahkan kepada bawah selu Jadi itu saya pikir dalam waktu yang tidak terlalu lama Akan selesai hal tersebut Mudah-mudahan nanti bisa segera ditangkapi oleh bawah selu Tapi masalahnya concernnya dengan soal waktu Pak Kapten Karena kita tahu bahwa rekapitulasi terakhir pengumuman di KPU Nasional itu kan tanggal 20 Maret Betul Kalau sekarang tanggal 21 Maka secara teoritis waktu tinggal satu bulan lagi Tapi satu bulan itu maksimal 20 Maret kan bisa dimajukan Sementara penyelesaian di bawah selu itu 14 hari kerja Kalau 14 hari kerja ya kira-kira 16 hari atau 17 hari kan tergantung 18 hari mungkin Karena kalau Jumat dia tidak kerja berarti 18 hari Dan waktunya belum lagi kalau misalnya Dipakai upaya ke Mahkamah Agung karena langsung kasasi Apa tidak terlambat tuh Kapten? Saya pikir tidak ada kata terlambat ya Jadi tim Hukum Nasional sudah memperhitungkan itu semua Dan ini memang sudah direncanakan Bagaimana momentumnya kapan itu diserahkan Sudah dihitung saya yakin Jadi nanti tinggal kita menunggu waktunya saja Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama Sehingga waktu itu kemarin kalau tidak salah Sudah disampaikan oleh Pak Anies Kita itu tidak mau yang katakan yang biasa-biasa Jadi kalau kita punya bukti itu betul-betul Bukti yang memang fakta hukum Yang bisa diterima oleh semua pihak terutama hakim Kalau di Waslu ya Bawaslu lah seperti itu Jadi saya yakin lah ini dalam waktu yang tidak terlalu lama Akan dilayangkan bukti-bukti tersebut Sehingga ada segera ada putusan Walaupun 14 hari saya yakin masih cukup Kalau tadi dikatakan 20 Maret Kemungkinan ada maju Memang bisa-bisa saja Tapi kalau kita lihat situasi sekarang Penghitungan di kecamatan pun beberapa dihentikan Jadi ini kan menunjukkan bahwa proses itu Tetap akan lebih lama kelihatannya Begitu, yang keempat satu lagi itu dia Pak Ya, the last battle soal mahkamah konstitusi Ini the last battle, jangan-jangan Jadi kita tetap harus katakan Mengajukan itu baik ke Bawaslu tadi Ke MA maupun ke MK Kalau kita dengarkan Pak Mahfud beberapa waktu ini Mengatakan bahwa Mahkamah konstitusi itu Harusnya yang utama itu tentang konstitusi Tapi selama ini kan kita tahunya Urusannya angka kebanyakan selama ini Jadi saya yakin apabila kita bisa memberikan bukti-bukti Yang mengarah kepada TSM Walaupun angkanya seberapapun itu Insya Allah dengan bukti yang kuat Saya yakin hakim-hakim konstitusi Karena orang-orang yang kredibel Punya harga diri Ya kan, mudah-mudahan Ini bisa membuktikan hal tersebut Jadi di tiga tempat tersebut Saya yakin tim hukum nasional akan berjuang Untuk memberikan fakta-fakta Yang menunjukkan kecurangan Dalam rangka TSM tersebut Begitu Bung Ya, dua terakhir Ada pertanyaan dua terakhir ya Pak Bro Kapten Terkait dengan persiapan tim hukum nasional Di masa lalu 2014-2019 terutama Terlihat bahwa tim hukum Prabowo Hatta Rajasa Dan Prabowo Satunya lagi Sandiuno Itu tidak siap Jadi ketika waktu tiga hari Untuk mengajukan permohonan itu Karena saya tahu prosesnya Mereka kelabakan Dan ketika mempresenting permohonan Permohonan tidak bisa menunjukkan Baik aspek kuantitatif Maupun aspek kualitatifnya TSM Saya terus terang Karena bagian dari Amin juga Tidak ingin itu terulang kembali Sejauh mana Progres yang ada di tim hukum nasional Yang bisa dipantau oleh Pak Kapten Bro Kapten Agar ketidaksiapan itu Tidak berulang kembali Kita belajar dari pengalaman Lima tahun yang lalu ya Bung Refi Dengan data yang tidak lengkap Sekarang sudah berbeda Bung Refi Sekarang sudah dipersiapkan Termasuk data-data Dalam bentuk digital Bukti-bukti itu Itu yang akan mempermudah Insya Allah Hakim Konstitusi bisa melihat itu dengan cepat Walaupun tetap bukti Autentik kertas tetap diperlukan Dan ini sudah dipelajari tentu saja Oleh tim hukum nasional Yang begitu banyak ya Mereka ini ada di 38 provinsi Jadi kita sebetulnya sudah tahu Bukti-bukti tersebut Sekarang sedang disusun Serapi mungkin Kemarin laporan mereka Sudah di 80% Bukti-bukti itu ada Tinggal dirapikan Mungkin nanti perlu di FGD kan Kira-kira begitu Sehingga semakin kita firm Yakin bahwa ini bukti-bukti terbaik Yang bisa diterima Oleh mahkamah konstitusi Kalau sampai mahkamah konstitusi Kita harapannya di bawah selu Sudah bisa menyelesaikan persoalan ini Jadi mudah-mudahan Kerja keras Selama ini yang dilakukan oleh tim hukum nasional Mudah-mudahan dapat mencapai tujuan Ini yang penting ya Ada relawan-relawan Pejuang berubahan Yang memberikan statement Macam-macam ya Statementnya Ada yang bilang diskualifikasi Tolak pemilu Macam-macam Kemarin ada seribu ketua simpul relawan Begitu juga ngomongnya Apa tanggapan bro kapten Terhadap sikap yang mereka keluarkan Dari pejuang perubahan ini Ya pertama kita mengapresiasi ya Seluruh pejuang perubahan Yang ingin menyampaikan aspirasinya Dan saya pikir itu dilindungi undang-undang Oke Jadi boleh dia mengatakan perubahan Karena memang pengennya perubahan Jadi nanti kami serahkan Dengan bukti-bukti yang ada itu Apa putusannya Apakah itu di bawah selu Kemudian Ataukah di MA Ataukah di Mahkamah Konstitusi Yang penting Selalu dikatakan oleh Pak Anies itu Kita melakukan kegiatan Pemilu ini Dengan tahap aturan Ya Dengan tahap aturan Sehingga berintegritas Pasangan 01 Tidak pengen menodai Dengan hal-hal kecurangan Apapun hasilnya Pasti akan diterima Selama itu fail Jujur dan adil Jadi saya pikir Itu sah-sah saja Pejuang perubahan Yang demikian besarnya Mendukung 01 Diperbolehkan Dia mengingat si A Si B Putusan tersebut Itu sah-sah saja Kalau kami menyerahkan Kepada putusan Nanti selama itu adil Pasti kami akan menerima Gitu Maksudnya Political statement Yang dikeluarkan oleh Relawan Atau pejuang perubahan Ini tidak masalah ya Tidak masalah Itu kan aspirasi Aspirasi dari masyarakat Ya kan Kita Bisa menerima lah Artinya aspirasi masyarakat Berbeda-beda Dia bisa melihat dari Sisi sudut tertentu Sehingga menginginkan Hal tersebut Yang jelas Semua kita apresiasi Perjuangannya selama ini Yang telah mendukung Pasangan Amin Dengan teklek berubahan tadi Kita tinggal tunggu Nanti apa putusan Dari katakan Kalau lewat pengadilan Ya apa putusannya Begitu Oke ini Benar-benar terakhir Bro Kapten Apa pesan Bro Kapten Untuk teman-teman Yang Berangkali saat ini Ada yang Separuh hople Separuh putus asa Masih yang bersemangat Ada yang di lapangan Intinya adalah Pendukung Amin Yang jutaan itu Apa pesan Yang mau disampaikan Ya Kepada Rekan-rekan Seperjuangan Ya Pejuang perubahan Sahabat-sahabat Rekan-rekan Saudara-saudaraku Semua Pendukung 01 Saya yakin Perjuangan ini Belum berakhir Ya Militansi Bapak Ibu semua Tetap Diperlukan Saya yakin Dengan usaha Yang tulus Ya Hati yang bersih Insyaallah Usaha kita akan Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan pesimis Kumpulkan semua Bukti-bukti Sehasil yang Para bapak ibu Saksi pegang Dipertahankan Betul-betul Kemudian nanti Diserahkan pada Tim di atas Sehingga kita Memiliki bukti-bukti Secara lengkap Termasuk Tadi Bukti-bukti Kecurangan Bisa disampaikan Ke tim hukum nasional Saya yakin Tanpa lelah Bapak ibu semua Memperjuangkan ini Dan sekali lagi Saya apresiasi Dan mengucapkan Setinggi-tingginya Terima kasih Mudah-mudahan Perjuangan kita Akan membawa hasil Yang maksimal Sesuai ridho Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu bu Ya Itu Sobanira sekalian Wawancara kita Dengan kapten timnas Yang kegantengannya Tidak bisa dikalahkan Kecuali oleh Tom Lembong Nah ini ya Jadi biar kita tahu Bahwa saya Tidak hoax ya Saya satu Prem juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keren cadas Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.